Allahuakbar, Allahuakbar Oh jadi memang Hasra di Saudi Arabia tuh kayak gini Ya inilah kita nikmatin aja ya Walaupun saya sebenarnya agak kagetan Saya berkesempatan bisa Mengunjungi tempat-tempat yang pernah dilewatin Nabi Muhammad SAW, saya beruntung Banget Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suku Arab Badui masih banyak terdapat di Toif Mereka hidup di dalam tenda-tenda sederhana ini Dan saya pun Diajak untuk ikut camping bersama Masyarakat Arab Badui Toif Nah saudaraku jadi sekarang Saya lagi diajak untuk camping Barang teman-teman saya ini dari Saudi Arabia Yang ada di gurun sebelah sana Oke langsung jalan ke sana Sambil olahraga berkuda Teman-teman saya ini sangat antusias Mengajak saya menjelajahi Gurun di Toif Wow Bisa dilihat pemandangan Di sekeliling saya Masya Allah bagus banget Bukit-bukit Bebatuan Perjalanan dengan berkuda ke tenda Sekitar satu jam Tiba di tenda saya pun langsung disambut hangat Masya Allah Seru banget tadi disambut langsung Oleh teman-teman dari masyarakat Arab Badui Dan sekarang kita siap-siap dulu bro What's up Halo assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah disini masyarakatnya ramah-ramah banget Tradisi masyarakat Arab Badui Dalam menyambut tamu yang pertama Adalah dengan memberikan minuman seperti kopi Tak lupa Kurma Sebagai kudapan khas di Jazira Arab Kurma juga merupakan salah satu makanan Yang disukai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Masyarakat Arab Badui pun Hingga kini Masih menjaga tradisi Yang diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Minuman khas masyarakat Arab Badui ini Sudah ditambahkan rempah-rempah Selain menambah aroma Rempah-rempah ini juga Menjadi penghangat tubuh Apa? Good, very good Ada kahwah Arab Sorry? Kahwah Arabi Kahwah Arabi Oke, ini adalah tea atau kopi? Yes, kahwah Arabi Kahwah Arabi Oke Ini camur Camur? Oke Jadi minumin ini bisa kapanpun ya Apalagi cuaca lagi dingin kayak gini Sudah disiapin Kuminum berapa gelas? Bisa pokoknya ya Mau minta lagi? Boleh Saya mau Satu lagi Menikmati minuman yang menghangatkan tubuh di tengah udara dingin gurun di To'if sungguh luar biasa. Saya merasakan juga kehangatan dari masyarakat Arab Baduy To'if. Sebentar, saudaraku bisa dilihat. Di sebelah sana ada yang lagi masak. Oh, apa ini? Masya Allah. Ini lagi masak daging kambing. Ini gula, kan? Gula, kan? Oh, Masya Allah. Lihat deh. Wuuuh, daging kambingnya besar-besar banget, Masya Allah. Wuuuh. Nah, ini mau dibikin apa? Apa nama ini? Nama? Shariq. 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 Shariq Ta'if. Namanya Shariq Ta'if, Masya Allah. Shariq Ta'if merupakan hidangan khas masyarakat Arab Baduy dalam menyambut tamu. Daging kambingnya pun dipotong besar-besar. Saudaraku, Rasulullah SAW menjadikan daging kambing sebagai makanan kesukaannya. Terutama pada bagian lengan atau kaki depan dan paha kambing. Dalam hadis riwayat Bukhori disebutkan, bagian tersebut menjadi favorit karena cita rasanya yang khas, manis, dan jauh dari tempat berbahaya. Kaldu dari daging kambing ini nantinya dimanfaatkan untuk memasak nasi. Masya Allah, ini dagingnya besar banget. Jadi memang kalau masyarakat Arab sendiri itu tradisinya biasanya masak kambing seperti ini nih. Jadi kita akan makan bareng-bareng nanti. Masya Allah, good, very good, right? Lihat deh, kambingnya besar-besar banget. Memasak Shariq Ta'if ini membutuhkan waktu kurang lebih tiga jam. Meski berada di gurun, masyarakat Arab Badui tak pernah melewatkan kewajibannya untuk menunaikan ibadah. Waktu sudah memasuki sholat asar, kami pun langsung melakukan sholat asar berjamaah di depan tenda. Usai menunaikan ibadah sholat asar, saya tak melewatkan waktu untuk membaca ayat suci Al-Quran untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan alam beserta isinya. Setelah selesai membaca Al-Quran, saya kembali melanjutkan membantu memasak. Daging kambing sudah matang. Daging kambingnya sudah matang, jadi harus kita angkat dulu. Pelan-pelan, oke. Masya Allah, oke. Sudah diangkat, sekarang waktunya kita tutup ya. Dan yang terakhir adalah memasak nasi. Kaldu daging kambing tadi dipakai untuk memasak nasi agar nasi menjadi gurih. Sekarang waktunya kita untuk memasak beras di dalam kaldu kambing. Oke, langsung. Nah, untuk berasnya sendiri ini agak beda ya. Kalau di Indo kan berasnya warna putih. Ini warnanya ada agak sedikit krem gitu. Oke, pelan-pelan. Oke, jadi sekarang kita ini berdua lagi masak beras bas mati ya. Oke, saudaraku. Jadi memasak beras ini kurang lebih mungkin sekitar satu jam ya. Sembari menunggu nasi masak, ada hal unik lain yang dilakukan oleh masyarakat Arab Badui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Saya kaget saudaraku. Tapi inilah Saudi Arabia ya. Intinya ini gak berbahaya ya. Cuman saya orangnya kagetan jadi ya. Wajar. Langsung kita ngari lagi. Tak asyair. Tarian ini merupakan tarian perang tradisional. Tarian ini khusus dimainkan oleh kaum laki-laki. Diiringi musik tradisional gurun pasir, para penari ini melompat-lompat, mengayunkan senjata, dan menembakkannya di tanah. Apa nama dia? Apa nama dia? Bum. Barut. Barut. Namanya Barut. Oh, oke nih. Ini, ini, ini. Kayak gini nih. Sini, 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 sini. Oh, jadi kayak dimasukin gitu. Oh, oh. Jadi kalau di Indonesia tuh mungkin semacam petasan kali ya. Cuman ini dimasukin ke alat ini. Ini tuh sebenarnya tembakan. Tapi tembakannya bukan yang bahaya ya. Oh, jadi memang khas tradisi Saudi Arabia tuh kayak gini. Ya inilah kita nikmatin aja ya. Walaupun saya sebenarnya agak kagetan. Oke, kita nari bareng lagi. Untuk memainkan taasir, dibutuhkan mainan sejenis senapan laras panjang, yang disebut musadas. Dan kemudian diisi dengan bubuk mercon atau barut. Tetap ya. Walaupun udah beberapa kali saya masih kagetan. Ini orang yang ramah-ramah banget. Ayo, ayo. Ayo. Hey. How to move, how to move, like this, like this. Oke. Hey. 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 Woo. Masya Allah. Pengalaman baru saya nih ya. Nari-nari di pemandangan yang kayak gini. Masya Allah. Seru banget. Selesai meledakkan senjata, tarian dilanjutkan kembali. Masya Allah. Tiga kali diledakin. Saya masih tetap kaget juga. Ini seru banget sih. Tapi ini bikin saya hampir jantungan. Aduh, pengalaman yang unik dan seru banget sih ini ya. Saudi Arabia memang luar biasa. Masya Allah. Saya gembira untuk berada di sini. Saya gembira untuk berada di sini. Masya Allah. Ini udah berasa jadi bapak saya sendiri di sini. Sama-sama. Bagus. 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 Sepertinya nasi sudah masak. Waktunya kita siapkan sholik toifnya. Oke, nasinya sudah matang. Sekarang tinggal disajikan. Yuh, sholik, sholik. Oke. Oke, kita bagi-bagi nasinya. Ini ke beberapa nampan, biar nanti bisa makan bareng-bareng. Jadi diratain dulu nih nasinya ya. Sholik toif menjadi bukti masyarakat Arab menyambut dan menerima saya dengan ramah. Oh, ini dia. Kepala kambingnya. Taruh sini. Oke. So. Ini juga. Ini bakal enak banget sih, Masya Allah. Taruh sini. Oke. Oke. Makanan sudah siap. Kita pun berkumpul membentuk lingkaran dengan sholik toif berada di tengah. Tadi masak udah. Nari-nari udah. Main petasan juga udah. Sekarang waktunya untuk kita makan salah satu makanan khas dari taif yaitu sholik taif. Masya Allah. Masya Allah. So, now, kita akan makan bareng-bareng? Sholik toif. Sholik toif. Sholik toif. This is like traditional food from here, right? Right. Special from taif, right? Yes. Ayo, langsung kita makan. Come on. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Wuh. Daging kambingnya enak banget. Empuk. Paling cuma direbus, tapi bener-bener gak ada baunya sama sekali. Kami pun langsung menyantap kambing dengan lahap. Meski hanya dibumbui garam dan dimasak dengan kaldu, sholik toif tetaplah terasa nikmat. Bersyukur adalah kunci dari segala kenikmatan dunia yang kita rasakan. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 7. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, Sungguhnya, jika kamu bersyukur, misjaya, aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi, jika engkau mengingkari, maka pasti azabku sangat pedih. Momen menyuapi saat makan pisau di Arabia bisa diartikan rasa sayang orang tua ke anaknya. Masya Allah, saudaraku. Jadi makan bersama-sama kayak gini itu merupakan salah satu tradisi dari Saudi Arabia. Dan dahulu Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk memakan bersama seperti ini agar mendapatkan berkah. Jadi ini merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Akhir. Nah, ini selain memang disunakan oleh Rasulullah SAW untuk makan beramai-ramai seperti sekarang, pastinya bisa juga menjaga tali silaturahmi dan juga persaudaraan. Masya Allah, keramahan masyarakat Taif ini menjadi bukti. Mereka masih meneruskan tradisi dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, saudaraku. Ini jadi pengalaman yang gak akan saya bisa lupakan apalagi ditemani sama masyarakat dari Taif. Benar-benar ramah banget. Ayo, makan, makan. Nambah. Taif, kota Sarapile sejarah dalam peradaban dan perkembangan Islam. Taif terletak di antara lembah pegunungan Asir dan Al-Hada. Iklimnya juga sejuk dan tanahnya subur. Tak salah jika ada banyak alasan yang membuat kota Taif begitu istimewa. Kota ini pun menjadi kota yang diberkahi karena pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimana perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam sampai ke kota Taif? Saudaraku, sekarang saya sedang berada di Jabal Dhaka Asafah. Ini merupakan salah satu puncak tertinggi di Saudi Arabia. Masya Allah, sekarang cuacanya cukup dingin. Suhu sekitar 5 sampai 6 derajat Celcius. Dan ketinggiannya kurang lebih sekitar 2.500 mdv. Nah, saudara bisa dilihat. Di belakang saya, Masya Allah, kita bisa melihat kota Taif dari ketinggian. Sebagai kota terdekat dari Mekah, Taif menjadi tujuan pertama penyebaran agama Islam setelah kota Mekah. Kota Taif dan Mekah berjarak kurang lebih 100 km. Saudaraku, sekarang saya mau coba untuk naik ke keta gantung dan saya ingin melihat jalur setapak yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dari kota Mekah ke kota Taif. Taif yang berada di kawasan pegunungan berada di ketinggian antara 1.500 hingga 2.000 mdv. di atas permukaan laut. Ada beberapa keistimewaan kota Taif. Di antaranya, tempat mikhot bagi jemaah haji dan umroh, kebun-kebun buah yang subur, serta sumber air jernih yang mengalir deras. Saudaraku, dari sini kota Taif terlihat begitu indah. Dan nanti kita akan melihat jalur setapak yang dilewati oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam dari kota Mekah ke kota Taif. Kereta gantung akan membelah pegunungan Al-Hadda. Saudaraku, dahulu pegunungan ini bernama Kara. Namun, sekarang lebih dikenal dengan Al-Hadda. Di lokasi ini, terdapat jalan setapak yang menghubungkan Mekah dan Taif di masa lalu. Saudaraku, bisa dilihat di bawah sana, itu jalur yang berkelak-kelok adalah jalur setapak yang pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Jujur, saya lagi sedikit terharu dan enggak kebayang dahulu kala ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dari kota Mekah ke kota Taif. Dan ini betul-betul jalur yang begitu sulit dan juga begitu terjal. Masya Allah, saya enggak kebayang perjuangan beliau. Muhammad SAW Dalam pikiran saya, langsung terlintas begitu beratnya perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jalur yang berkelak-kelok ini dahulu hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau menunggang kuda dan unta. Jujur, ini saya terharu banget, enggak tahu kenapa. Saya merasa dulu Nabi Muhammad dalam berdakwah itu berjuang sulit banget. Dan sekarang kita di era sekarang hanya tinggal sholat, ibadah, sholawat kepada beliau. Itu pun susah gitu ya. Saya berkesempatan bisa mengunjungi tempat-tempat yang pernah dilewati Nabi Muhammad SAW. misalnya beruntung banget Masya Allah. Dahulu beliau ketika berdakwah ke otak ta'if, mungkin beliau berpikir akan disambut dengan begitu, bisa disambut begitu hangatnya oleh warga ta'if. Namun, pada kenyataannya beliau mendapatkan tantangan yang begitu berat, dicaci maki, dilempari batu, sehingga akhirnya berdarah, dan itu perjuangan yang beliau lakukan untuk kita umatnya di akhir zaman. Saya nggak tahu, tugas kita sekarang adalah berdoa dan banyak sholawat, semoga keberkahan, apapun yang telah beliau lakukan untuk kita, kita mendapatkan banyak syabatnya di akhir-akhir. Amin, amin, Allah. Setelah melihat dari atas dengan menggunakan kereta gantung, saya pun ingin melihat lebih dekat lagi, seperti apa kontur asli jalan setapaknya. Jalan setapak yang menjadi jalur dakwah Nabi Muhammad SAW ini, sekaligus menjadi jalan penghubung antara Mekah dan Ta'if. Sekarang menjadi situs yang dilindungi oleh pemerintah Arab Saudi. Kara Heritage adalah nama dari jalan setapak ini. Kara sendiri diambil dari nama pegunungan yang menjadi perlintasan pada masa lampau. Saya aja ini baru mulai udah capek banget. Udah kebayang gimana perjuangan beliau dahulu berdakwah, menyebarkan agama Islam. Ini baru banget permulaan. Masih sangat jauh di atas sana. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW memulai dakwah ke Ta'if setelah meninggalnya istri tercinta, Khadijah RA dan Abu Khalif Sangpaman. Selain membawa misi dakwah, Nabi Muhammad SAW mulanya juga ingin meminta dukungan kepada warga Ta'if karena di Mekah selalu mendapat tekanan saat berdakwah. Nabi bahkan tidak mengirimkan utusan, melainkan berangkat sendiri dengan ditemani oleh Zaid bin Harisah. Perjalanan dakwah ke Ta'if ini merupakan perjalanan dakwah pertama di awal masa kenabiannya. Saudaraku, dahulu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah wahyu turun, berupa surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka lakukanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan berpalinglah dari orang-orang musrik. Setelah wahyu ini turun, Nabi Muhammad berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Sebelum ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah yang dilakukannya hanya sebatas kepada keluarga dan sahabat saja. Dahulu saat Nabi Muhammad SAW melintasi jalan ini, bentuknya masih berupa jalan setapak yang berkelok-kelok, panjang dan menanjang mengelilingi pinggiran pegunungan yang tandus, berbatu, dan berpasir. Kalau sekarang, bisa dilihat, jalur ini berupa jalan setapak berbatu yang sudah rapi. Insya Allah, saudaraku, indah sekali pemandangan dari sini dan berbicara mengenai jalur yang dibangun oleh Al-Hussein bin Salama Al-Nubi sendiri. Kurang lebih dibangun sepanjang 3.000 meter. Dari titik awal di sana sampai di puncak ke sana. Hussein bin Salama membangun jalan setapak ini untuk mempermudah dan mempercepat perjalanan masyarakat yang melintasi jalan ini. Saudaraku, bisa dilihat jalur yang ada di belakang saya itu jalur yang berkelok-kelok yang kalau dari sini terlihat sangat terjal itu juga merupakan jalur yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW kala itu. Masya Allah, kalau dari sini saya kayaknya juga tidak mungkin atau mungkin tidak bisa sampai ujung sana. Namun, dahulu Nabi Muhammad SAW melewati jalur yang begitu terjal hanya dalam waktu satu hari. Dan ketika turun, Nabi Muhammad SAW melewatinya hanya dalam waktu setengah hari. Saya gak bisa kebayang, padahal dahulu medannya belum sebagus ini. Masya Allah, perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya di mana kita harus terus bersolawat agar kita mendapatkan berkat dan juga syafaat dari beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. For me, Masya Allah, hadiah buat saya baik banget. Thank you so much, thank you so much.